Hai wancur boho hahaha ah tak sampluh air pak hatel halo halo de selamat pagi balik lagi bersama saya bonong envi di sini take again with me bonong envi harusnya gitu oke bismillahirrahmanirrahim Hai dibagi kali ini saya mau pergi menuju ke SMK Negeri 10 Malang untuk mengisi acara di sana jadi for your information aja dari tempat saya tinggal kos-kosan saya ke SMK 10 ini lumayan jauh Hai dan yang saya akan bahas ini tentang kota Malang dulu ya menurut survei Malang sudah dikategorikan sebagai kota termacet di Indonesia kalian tahu nomor berapa Malang itu sebagai nomor kota termacet di Indonesia nomor tiga nomor tiga termacet di Indonesia wuhh kanyongko bro bro maksudnya apa maksud saya begini jadi sebenarnya penyebab kemacetan yang ada di kota Malang itu apa sih terlepas dari banyaknya pendatang dan kecilnya kota ini dibandingkan dengan kota-kota lain Malang termasuk kota yang cukup kecil nggak terlalu besar eh ada beberapa faktor yang menyebabkan kota Malang itu bisa macet nah penilaian saya kenapa Malang menjadi kota termacet di Indonesia salah apa tiga tiga besar nomor tiga kota termacet di Indonesia yang pertama itu memang kendaraan pribadi terutama mobil itu lebih jauh lebih membludak daripada tahun-tahun sebelumnya kok bisa membludak itu bagaimana ya balik lagi faktor penyebab utama penyebab kemacetan yaitu faktor urbanisasi jadi masih banyak orang yang bermigrasi ke kota Malang ya ada yang bekerja di sini ada yang kuliah di sini seperti saya sekarang ini sedang kuliah wancur boho hahaha hahaha tak sampul air pak hehehe nah tel jadi banyak pendatang yang ada dikotian di kota Malang itu terutama mahasiswa itu mereka lebih lebih banyak membawa mobil ketimbang motor ya jadi eh saya kalau boleh dikatakan volume mobil yang ada di kota Malang ini banyak banget loh dan plat mobilnya itu tidak berasal dari kota Malang itu sendiri ada yang plat DK ada yang plat KB ada yang plat L ada yang plat B banyaklah intinya dan tidak menutup kemungkinan setiap tahun itu akan bertambah kota dengan ya kota yang enggak begitu luas gitu loh Bro banyaknya kendaraan terutama mobil masuk wes itu garai sumpek serius nah itu yang pertama yang kedua transportasi umum di sini itu enggak terlalu banyak transportasi umum yang saya tahu di sini itu yang biasanya sering yang digunakan itu cuma angkot cuma angkot jadi tidak ada yang namanya bis antar kota tidak ada yang namanya monorail yoyo secara dikini kutau nggak gede koblok hahaha ya yaitu cuma transportasi umumnya cuma angkot saja dan sekarang angkot lagi-lagi berseteru dengan ya kayak semacam di depan saya ini angkutan ojek online ini yang kedua itu yaitu transportasi umum di sini tuh gak terlalu banyak Hai cuman adanya adanya itu cuma angkot bis kota pun itu di sini enggak ada adanya cuma Macito itu loh Malang City Point dan malah City Point ini enggak apa ya fungsinya cuma sebagai tempat apa sebagai wisata saja enggak enggak sebagai apa namanya enggak sebagai deli komuter gitu ya ya wis bagaimana lagi namanya kotanya kota kecil kan ya enggak terlalu besar terus ada lagi ini apa yang paling yang paling menyebalkan ya ini kenapa sama kota Malang itu semakin padat karena banyak apa namanya mahasiswa yang belum lulus hahaha banyak mahasiswa yang belum lulus jadi targetnya harus 8 semester atau 4 semester bagi yang S2 mereka malah memperpanjang masa ekstensinya menjadi 7-14 semester hahaha itu sebenarnya penyebab kemacetan sih hahaha kakak kak guyon 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 jadi kalau boleh saya ngomong itu mahasiswa atau orang-orang pendatang 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 ya pendatang ke kota Malang itu lebih bisa dikatakan dalam tanda kutip kerasan di kota Malang mungkin mereka bisa sudah menemukan pekerjaan yang layak terus penghasilnya yang cukup gede nah itu menyebabkan kenapa kota Malang itu banyak pendatangnya disini by the way low-low-low-low kekerjaan itu cukup cukup luas dan apabila kita bisa jeli itu bisa mendatangkan berkah woi bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan atau mungkin yang di luar ekspektasi kita dan gajinya itu besar itu mungkin saja disini bukan MLM loh ya bukan yang salam dahsyat bukan bukan itu itu bullshit by the way hahaha dan kenapa kota Malang itu kok sekarang tambah macet sebenarnya kota Malang ini untuk tempat tempat wisatanya enggak terlalu banyak sih kalau kotanya kalau kota Malang itu tempat wisatanya itu cuman ya mau terus ada alun-alun kota Malang ini terus ada juga yang taman-taman selamat taman ya nggak ada yang ikonik di kota Malang yang ikonik mungkin ya cuman tugu kota Malang terus ada juga yang ya itu alun-alun tadi gitu itu mungkin tidak berkontribusi banyak terhadap kemacetan yang ada di kota Malang tapi kalau dilihat dari secara apa kalau misalkan kota terdekat dari kota Malang itu apa saja ya kota Batu nah by the way sekarang kota Batu ya juga ikutan macet soalnya di kota Batu kan itu banyak sekali tempat wisata tau nah itu yang menyebabkan kenapa kota Malang juga ikut kena imbasnya donateku kemacetan dari kota Batu ya saling saling oke saling keterkaitanlah modeling waduh 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 dan apalagi ya penyebab kemacetan kota Malang Oh iya penyebab lain yang penyebab lainnya adalah ruas djalan kota Malang ruas djalan kota Malang ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang seperti yang ada di kota-kota besar lainnya kita ambil contoh kota besar yang ada di jawabh timur yaitu di Surabaya ya kalau misalkan dilihat dari data survei Kenapa Surabaya tidak termasuk tiga besar kota termacet yang ada di Indonesia salah satu asumsi saya yaitu ruas kota ruas jalan di kota Surabaya itu lebih lebih luas dan lebih lebih bisa menampung banyak volume kendaraan dibandingkan yang ada di kota Malang dan lebih tertata itu yang pasti kalau di kota malah aku bisa katakan untuk trafiknya itu masih belum tertata dengan rapi dalam artian ya ya kayak semacam rambu-rambunya itu kadang ada yang masih belum dimengerti sama orang lain apa sama pengendara yang ada di sekitarnya terus ada juga yang harusnya ini one way tapi ada ada juga yang nyerobot itulah ya biasalah namanya manusia kalau gak melanggar kan yowes ya nggak mungkin gitu aja sih sepatu-patunya manusia pasti dia akan langgar pelaturan yang ada hohes enak tapi kecuali dia orang yang sangat patuh loh bro ya mungkin banyak sih sebenarnya faktor yang menyebabkan kenapa kota Malang itu semakin macet tambah apa tambah semakin hari semakin macet ya saya hanya menyebutkan beberapa kemungkinan saja penyebab pemacetan yang ada di kota Malang dan untuk yang mahasiswa tadi juga tersinggung orang mereka itu cuma guyonan ya meskipun ada benernya juga sih hahaha nah jadi penyebab selanjutnya itu adalah dipersimpangan casik dipersimpangan kayak tadi itu yang pertikaan biasanya sih dipersimpangan kayak gitu nah itu banyak pak oga ya beberapa pak oga atau memang yang bener-bener ditugaskan dari dinas perhubungan yang kalau yang orang yang ditugaskan dari dinas perhubungan itu mereka itu bisa untuk mengurai kemacetan jadi ketika dipersimpangan kayak jalan-jalan kecil kalau terutama di jalan bendungan sigura eh bendungan sutami sama bendungan jalan surabaya eh jalan-jalan terusan surabaya nah itu jalannya sempit dan volume kendaranya itu selalu banyak disitu pasti ada pak oga nah kalau pak oga yang biasanya apa namanya itu yang kalau pak oga yang biasanya yang diturunkan langsung dari dinas perhubungan mereka itu sudah dibekali ke kemampuan mengatur lalu lintas nah nah ini yang penyebab lainnya ini yang biasanya mereka kayak nggak yang nggak ada kemampuan sama sekali jadi ngatur jalan itu senaknya ya memang ada beberapa yang bisa lah ngatur tapi nggak semuanya itu bisa dan kadangnya tambah bikin macet gitu loh ya mungkin videonya segitu dulu ya pendapat saya tentang eh penyebab kemacatan yang ada di kota Malang khususnya untuk yang mahasiswa itu guyonan lho rek ojo dianggap serius oh ya apa rek ya mungkin pun ada benarnya juga sih hahaha jangan lupa like comment share sama subscribe jangan lupa pakai semua peralatan keamanan kalian stay safe stay ya keep safety riding jangan lupa patuhi semua peraturan lalu lintas hormati pengendara lain this is ngang envy i'm out yeah